Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini saya sekarang sedang berada di terminal Cilengsi Ini kali keduanya saya naik dari sini Karena lihatnya saya mau ngincar satu armada Yang sebenarnya ini udah lama banget Jalan dan bertugas di sumber alam Tapi baru kesampaian nyobainnya itu sekarang Karena biasanya itu kalau ngincaran ini itu susah banget Jadi bis yang saya ngincar sekarang itu ada 01 FC Ini len patennya sebenarnya pondok ungu Cuman sering banget jadi len paten Cilengsi juga Jadi pas banget dan hari ini dapat kabar Katanya lagi ngisi len Cilengsi Langsung saya amanin seat depannya Karena emang saya pengen buat ngetrip Dan seperti biasa ngetripnya naik sumber alam lagi Dan sekarang kita akan naik Sumber alam 01 FC dari terminal Cilengsi Menuju Yogyakarta Jadi setelah sekian lama ngincar 01 FC Dan akhirnya sekarang sampein semoga aja Kutrip sampai ke Yogyakarta Karena penumpangnya baru 6 Mudah-mudahan gak dioper ataupun Gak perpala armadanya Jadi bisa ngerasain armada ini sampai ke Yogyakarta Jadi kita nunggu jam keberangkatan sekaligus Nanti kita ambil tiketnya Dan sekarang kita review armadanya dulu Langsung aja kita lihat armadanya yang ada di belakang saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini tampilan 01 FC armada yang bertugas hari ini Dari Cilengsi menuju ke Yogyakarta Dan akhirnya tersampaian juga Naik 01 FC setelah Yang lama ngincar tuh dulu tuh sering banget ngincar ini Tapi gak pernah ngepas Kadang Kalo berangkat dari Pondokung kan gak ketahuan Dia ini kadang suka jadi jam pertama, jam terakhir Jadi kalo pas mesen yang jam pertama Tidak tau dia jadi jam terakhir Jadi Pas banget Karena lagi jalan Cilengsi Langsung keamanin seatnya Dan Alhamdulillah hari ini berangkat menuju Jogja bersama 01 FC Ini untuk tampilan luarnya Dia ini menggunakan bodi SR2 XHD frame Ini yang XHD bener-bener tinggi ya Beda dari yang Lainnya kayak 58BV atau 85BV itu kan HDD HDD frame nya Tapi kalo ini yang XHD Dia Bodinya lebih tinggi Dan pandangan kaca pun Masih bisa terlihat Kalo yang 85BV ataupun 58BV Dia dari kacanya ini Teralang-palang yang ini nih Jadi pandangan itu bener-bener ngepas sama ini Tapi kalo untuk yang armada ini Ininya Topinya ini agak turun ke bawah sedikit Jadi pandangannya tuh Masih bisa kelihatan Nanti kita lihat dari dalam Dan untuk tampilannya seperti ini Ini armada kemarin pernah dipakai Untuk armada Jamboreh Nasional Bismania Kor Wilmas Dussel Ini pas banget Pulang dari Jamnas Sekarang kita cobain armadanya kemarin Sampai ketemu Waktu acara Jamboreh Nasional di Wonesari Sebelum kita lihat Dalamnya kita lihat dulu Sini masih ada stiker Kolabus Rasi Jamnas yang kemarin nih Jadi armada ofisialnya Kor Wilmas Dussel Keren banget Ini stikernya masih tertempel Dengan jelas Dan gak akan dicopet kayaknya Dan ini untuk tampilan dari belakangnya SR2 Lactana itu Bener-bener gagah banget Dari belakang Ada kepetnya juga tuh Hapus pesan sebelum pulang Neo Superstar Jadi ini julukannya itu Neo Superstar Kalo di Bonokungu Dan yang paling spesialnya tuh Dia armadanya ini Bagasinya tembus Dan air suspensi Jadi Kalo pengetahuan saya Kayaknya ini armada satu-satunya Yang menggunakan air suspensi deh Karena yang lainnya Belum pake air suspensi Tapi bisa dikoreksi sama temen-temen Kalo mungkin ada juga Boleh dikasih tau armada yang mana Cuman kalo saya tahunya Cuman yang ini doang nih Ini udah menggunakan air suspensi Jadi udah pake balon gear Oke sekarang kita review armada dalamnya Tampilan dalamnya kurang lebih seperti ini Jadi armadanya ini menggunakan Kasis Hino RK air suspensi Bener-bener spesial Dengan tampilan dashboardnya Seperti ini Sama seperti Sumber alam lainnya Tapi ini emang Kelas spesial ya Ada tipnya Full audio Ini tombol-tombol panel Untuk lampu-lampu Dan Musik audio Dan lainnya juga Disini ada Untuk charger handphone Jadi gak cuman disini Nanti di setiap seatnya Juga ada untuk charger handphone Nanti kita review semuanya Kalian kita ada tampilan ini Nginya dulu Pokoknya steam hewap banget Kan ini memang origress Oke dan ini Untuk tampilan seatnya Konfigurasi seatnya 22 Terdiri dari 36 seat Dengan ada toiletnya di belakang Dan ada tirenya itu So sweet banget Hello Kitty Warnanya pink Kayaknya Gak nyatu banget ya Mau warna biru Doraemon masuk nih Warna biru Tapi ini juga udah keren banget Jadi gak seragam satu warna ya Dia ada perpaduan warna biru Biru muda apa ini Ama Pink Mantep banget Dan ini tampilan seatnya Kurang lebih tampilan seatnya Seperti ini Jadi Seat ini tuh Reclining seat Seperti biasa Bisa dimundurin Dengan cara Pencet tombol yang ini Dan Ini ada Penyangga tangan Juga tinggal di atas Gini aja Bisa langsung gini Kurang lebih seperti ini Cuman dia Minusnya gak ada Legressnya ya Nanti saya duduknya disini Sudah dipersiapkan Dan yang lebih spesialnya lagi tuh Di bagian depan Dia ada USB portnya tuh disini Ini baru bis ini doang yang saya lihat Jadi bisa ngecharger handphone Untuk yang paling depan Spesial banget Bisa ngecharger handphone disini Tuh Ini tinggal colok handphone Bisa taruh disini Tampil lihat pemandangan di depan Tampilan depannya seperti ini Jadi bener-bener enak banget deh Bisa charger handphone Narut botol minum Ada capoldernya juga Tapi untuk depan Rekomendasi banget nih Buat temen-temen nih Kalau pengennya gitu Dan disini tuh Sudah tersedia oleh CCTV Jadi Aktivitas penumpang tuh Dipantau langsung Dari kantornya Cumber alam Bisa kelihatan Ini kayak saya nanti Duduk disini Berarti kelihatan jelas banget Di depan Dan disini juga ada Pengharum ruangannya Jadi Udaranya Yang disini tuh Nanti akan mangi banget Sama ini Apa nih Ini satu pokok kayaknya Oke sekarang kita lihat Panel depannya Panel depannya Seperti ini Ini ada Televisi audio Untuk Tiburan para penumpang nanti Jadi Dalam perjalanan Biasanya disetelin audio Seperti biasanya Jadi Gak akan bete lah Selama perjalanan Full musik biasanya ya Sekarang kita jalan ke belakang Jadi untuk bagian atasnya Bagasinya Jadi tangan seperti ini Dia ada tutupnya lagi Jadi barang-barang penumpang Yang gak begitu besar Misalnya tas kecil itu Bisa ditaruh disini Dan ini bisa ditutup Jadi gak akan jatuh ke bawah Mengenai penumpang Disini juga ada spekernya Jadi liburan musik itu Sampai ke dalam Sampai ke belakang Jadi setiap Beberapa bagian Dua bagasi Selisih dua bagasi itu Ada spekernya Karena ada spekernya lagi Sampai spekernya lagi Yang dipasang di Beberapa titik Jadi teman-teman itu Gak perlu buang sama sembarangan Jadi kita bisa Tetap menjaga kebersihan Busnya selama perjalanan Boardingnya spesial banget Warnanya pink Dan ini juga ada lampu Dari laksana juga tuh Jadi malam tuh Lampu gelapnya tuh Kayaknya ini yang nyala Tengahnya gelap Boardingnya Hello Kitty Sausit banget Tapi Kurunya serem-serem Kalau untuk hari ini nih Ada masa hari Nanti kita lihat Dan ini ada tipping juga Ada televisi Biasanya dibukanya ini Kalau misalnya jalan pariwisata Dua Jadi kalau misalnya Jalan reguler tuh Cuman yang depan aja Yang dinyalain Ataupun kalau misalnya Penumpangnya full Ini mungkin bisa juga Dinyalakan Ada televisinya juga Di tengah Kita Menuju ke paling belakang lagi Disini ada pengharum ruangan lagi Jadi Aroma toilet itu Akan Ternetralisasi oleh Aroma Wanginya dari Pengharum ruangan disini Jadi ya mudah-mudahan Gak akan bau selama perjalanan ya Dan sekarang kita lihat toiletnya Kita buka guys Langsung Masih gelap ya Soalnya kan belum dinyalain Kontaknya sama Di dalamnya ada tertulis Toilet khusus untuk kencing Dipergunakan waktu bus berjalan Disitu ada cermin Ada waste apple Ada penampungan air Ada gayung Dan disini ada klosetnya Jadi ini hanya untuk Buang air kecil aja Di atasnya ada exhaust pen Untuk Mengeluarkan aroma-aroma Yang tidak sedap Dari dalam toilet Sayang banget nih Menudah robek Wallpapernya Tapi cakep perpaduannya Biru sama Pink Hello City So sweet banget Sekarang kita kembali ke depan lagi Jalan ke depan Kita lihat Jarak antar seatnya Ini kan 36C Cuman kayaknya Asyiknya di gede-gede banget nih Sekarang kita jajal duduk Alambra enak juga loh Dan ini jarak antar seatnya tuh Masih bisa selonjoran Masih bisa lurus Disini ada tempat untuk Naruh barang Sama halnya seperti biasa Dan ternyata ini Selonjoran itu ada Sletingnya bisa dibuka Jadi bisa dibersihin Bisa dicuci Ataupun bisa diganti kayaknya Ini ada moda Sletingnya sih Oke Dan di setiap seatnya Dia itu ada USB port Adanya dimana Ada disini guys Jadi di setiap seatnya Ada di samping bangku Itu tersedia USB port juga Pas banget kan bangkunya kan Setehnya kan berdua nih Satu-duanya Ini ada dua juga bisa Bareng-bareng Cuman kalau misalnya Gak kenal kayaknya Agak jauh juga ya Misalnya kayak dudukkan Di pinggir sini Maksudnya disini ada orang Itu gak enak juga Bendingan harusnya di atas ya Cuman itu juga Yang terbarunya Dari laksana sih Ini tampilan panel aslinya Oke disini ada lubang AC Dan ada lampu baca juga Ini lampu baca Nanti kalau udah nyala Biasanya ini dikencet Nah ini lampu bacanya Ini nyala disini Jadi di sini Nggak ada USB port ya Karena USB portnya itu Sudah tersedia Ada di bawah sini guys Tuh Ada di bawah Oke kurang lebih Tampilan armadanya Seperti ini Ini kan armadanya kan Belum berangkat AC-nya juga belum dinyalain Jadi mesinnya gue masih mati Masih panas banget Saya di dalam nih Baru bentaran aja Udah keringetan banget Jadi kurang lebih interiornya Seperti itu Fitnya dua-dua Cuman sayangnya Gak ada bantal selimut Mungkin ke depannya Bakalan dikasih bantal selimut Sama sumber alam Ganting Sama-sama bisa ngejaga Antara crew dan penumpang juga Gak dibawa pulang Karena alasannya itu Katanya Kenapa gak dipasang bantal selimut Saya tanya itu Sering banget hilang Jadi dikasih bantal selimut Untuk fasilitas Atau Ada oknum-oknum Orang-orang yang gak bertanggung jawab Dibawa pulang Jadinya Abis dan sekarang Yaudah gak pake bantal selimut Karena dulu Untuk gak ngasih toiletnya itu Udah pake bantal selimut Dan sekalipun ada armada Yang pake bantal selimut itu Itu biasanya Krunya modal sendiri Jadi bener-bener Kalau hilang Yaudah nyesek banget Jadi Buat kedepannya Kita bisa sama-sama ngejaga Antara penumpang dan crew juga Biar Jumur alam makin keren lagi Makin lengkap Fasilitasnya ada bantal selimut Mungkin nanti dikasih legres Atau jadi kelas Super eksekutif Kita gak tau Pokoknya Naik terus sumber alam Nanti bakalan Ada kejitan-kejitan baru lagi Armadanya udah makin keren Terbukti seperti ini Ini armada udah lama banget Tapi masih terawat kayak gini Interior dalamnya masih bersih Masih cakep banget Dan situsnya juga masih bersih banget Jadi Naik terus sumber alam Dan jangan lupa di like share Dan subscribe channel saya Biar saya makin rajin-rajin Nonton naik sumber alam Oke Nah sekarang saya sudah berada Di sebelah krunya 01 FC Ini kru fenomenalnya nih Temen lama saya Yang sekarang udah sukses Lupa sama saya Jadi Sekarang kita ketemu sama Mas Haris Dia kabarnya bos Alhamdulillah Baik Alhamdulillah baik Udah berapa tahun sih Ngebatang ini armada ini Udah lima tahun Ngebatang ini Dan saya sekarang Baru satu kali Naik ini Ikutin ini Itu armadanya Sisa diincer Dan Alhamdulillah sekarang Masuk jalur Cilengsi Langsung tak amanin Dia gak bisa berkutip lagi Kalau saya hidang itu Gimana penumpangnya rame gak sih Alhamdulillah rame Terus Lampang rame Oh Lampatennya itu ini Aslinya kemana sih Oh Berarti lebih sering kesini juga Iya Jadi Ini armada spesial Karena dia mempunyai bagasi Bagasi tembus Bisa dilihat sendiri Ini dia bagasinya tembus Berarti potong sasis ya Dan armadanya juga pake air dispensi Terus banget Satu-satunya Dia dispesialin ternyata Dulu itu Saya tau deh Itu kayak gimana badungnya Dan sekarang udah jadi Keren banget Udah bawa armada Paling bagus Dan paling spesial Jadi nanti kita lihat perjalanan Hari ini double sama siapa Chris Tato Oh sama mas Chris Berarti kedua kali loh Kemarin saya naik 80 AC itu Bareng sama mas Chris Dan sekarang Mas Chris lagi oke Tetap berhati-hati di jalan mas Dan semoga selamat sampai tujuan Yang penting jangan kebut-kebutan Jangan lugal-lugalan Oke Belong kiri gak apa-apa Oke Sekarang saya sudah berada di Loketnya Sumber Alam Cilengsi Ini kali keduanya Saya naik dari sini Dan saya mesin lewat aplikasi Sumber Alam ID Mbak ngambil tiket atas nama itu Udah ada ya Oke Boleh dilihat Tiketnya Udah pembayaran Udah lewat transfer ya Oke Terima kasih Dan ini dia tampilan tiketnya guys Nah ini Dapet unitnya 1701 FC Pemberangkatan awal Cilengsi Tujuan Pulai Saigbek Jakarta Harganya 185 Dan nanti dapat kosher makan Makannya seperti biasa Di rumah makan cekan murang Oke Penumpangnya hari ini gimana Mbak Rame Mbak Biasanya kalau mau puasa gini Rame ya Nanti mau lebaran ya Semoga ke depannya Makin rame lagi Mbak penumpangnya Dan makin banyak Armadanya jadi banyak lagi Mudah-mudahan ya Oke Makasih Mbak Mas Arap nyupir apa Arap dalang Separuh nyupir Separuh dalang Dalang apa mas Dalang kerusuan Masuk Oke Armadanya diputerin dulu Posisinya digeser Spesialis air suspensi Kayaknya enak banget Bayangannya Yang penting Jangan dibuat oleng Ini armadanya diputer dulu Sama mas Haris Jadi untuk formasi hari ini Mas Haris bertugas Sama mas Chris Pro yang kemarin Bawa 80 WC Waktu saya naik Mas Wellby Kurunya juga mas Chris Juga sekarang Kita ketemu lagi Mas Chris Oke armadanya diputerin dulu Kalau enggak dibikin lurus Gini malah cakep Jumeralan Express Hapus pesan sebelum pulang Ini Peringatan untuk para garangan Biasanya nih Gak masih diputer posisi Nah ini nanti Lepas dari sini Langsung cus doang lurus Posisi agennya Yang kayak kemarin ya Masih ada di belakang tuh Di video saya yang sebelumnya Juga udah saya unjukin Dia posisinya ada di Paling belakang sana Di paling pojok Jadi armadanya Berhenti-nya itu Tepat di belakangnya Agen sumber alamnya Pokoknya untuk teman-teman Patokannya itu Paling pojok aja Masuk ke milik Oke Jadi ini kru yang bertugas Satu lagi ada mas Chris Lagi ngopi dulu Sebelum bertugas Ini kali keduanya nih Kemarin ikut 80 OC ya Bareng mas Chris lagi Sekarang Ikut 01 WC Bareng mas Chris lagi Draper spesialis Silongsi kayaknya Dia ditaruhnya Di silangsi terus Lantep Oke Hati-hati Selamat bertugas mas Dan semoga Selamat sampai tujuan Agennya Spesial Mbak Sari Pokoknya yang mau Pesan tiket Bisa hubungi nomor Di bawah ini Nanti saya catat ada di sini Oke persiapan berangkat Menuju Yogyakarta Dari Terminal Cilangsi Kita langsung siap-siap Langsung berangkat Situasi di Terminal Cilangsi Sore ini Ada beberapa armada Ini ada Harapan Jaya Laju Prima Adibas Gunung Harta Adibas lagi Ada bis-bis AKDP Dan ini armada Yang akan mengantarkan saya Sampai ke Yogyakarta Persiapan berangkat Dari Terminal Cilangsi Dan langsung kita naik Oke Mbak Sari Makasih banyak ya Siap Bismillah Berangkat Menuju Yogyakarta Yang pertama bertugas Ada Mas Aris Dalam konjang Dalam kerusuhan Di Pondokungu Kan dia Bapaknya Ada tisu Nanti sudah Pak Nanti Di Pondokungu Toilet Toilet Om Toilet Om aja deh Di Wadid Blasurin Tengoknya 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 Satu Tolong Cruz Da Galan Ini hampir agen ini agen apa jenangnya mas agen pangkalan 2 dengan agennya ini untuk pemesanan nomornya waduh bisa nomornya enggak ada min Sopo jenis ini mobil ini selalu bergentayangan nih dari manusia sampai di sini kali ya sering banget Pak Putih mobil putih sampai bisa nyopir ngapain nggak jadi supir wemas iya dong lebih iya menjadi supir bisnis daripada kerja dengan aku si uang perusahaan iya bisa istighfar kalau di video dia asamnya ayo jalan eh ayo melakukan jantar itu masih merah ah oh iya deng kalau merah tadanya berhenti iya dong banyak rambutan aja kita dimakan di tanya hahaha perusahaannya wah agennya disitu deng sampingnya oke sampai di terminal Bekasi ini naikin tiga penumpang dulu habis ini kita langsung lanjut berangkat lagi nggak tahu nih nanti antrian eh ambilannya gimana lagi hampirannya yuk langsung berangkat lagi di sini enggak lama soalnya luar pecahkan Pak ngomong-ngomong beliau nah mata ini rambutkan kok gini lo tanding tanding woy kayak pancang nih woy koncon ngarit woy hahaha loh teki ada konconnya goy hahaha selamat menikmati 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 selamat istirahat Pak, saya mau lanjutin berangkat dulu ya besok ketemu di Jogja siapa lagi lanjut berangkat menuju Yogyakarta tadi udah mau naik saya mau turun lagi mas ini ke Jogja ya mas oh Surabaya, saya salah naik bos ini Surabaya, kok gak usia aku berarti oke, kita berangkat dulu yuk sekarang aku yang bertugas ada mas Chris udah panjang tidur sekarang saatnya kerja bismillah, angkat keri ini tuh kok bareng kanjanya hehehe ya kan kecil aja coba lamput, eh, dua terus Chris, yang lamput dua terus aku lamput, aku lamput aku lamput, aku lamput aku lamput, aku lamput, aku lamput aku semburin ya ya, baik ya, baik hari ini aku lamput aku lamput atas aku lamput aku lamput aku lamput matut hit selamat menikmati 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 01 FC-nya hanya sampai Kutuarjo aja karena mau ada service rutin karena perawatan armada ya jadi penumpangnya dioper ke 25 OC yang ada di belakang saya tadi saya buru-buru lagi enak-enak tidur kebangun langsung pindah ke bis jadi gak sempet ngambil gambar di Kutuarjo jadi gak apa-apa ya dan sekarang saya sudah tiba di Pujok, Jakarta ini pagi banget ini masih alhamdulillah selamat sampai tujuan naik 01 FC dapet bonus 25 OC yang ada di belakang saya ini jadi videonya saya airin sampai disini makasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya dari awal yang air jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya terima kasih